Di tengah pertikian internal Partai Golkar, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Asim Joyohadikusumo, ikut berkomentar. Dia mengkritik cara pemerintah dalam memberi wadah terhadap pertikian agar pengurus Partai Golkar yang berserat mengmunas pada 30 November mendatang bisa menjaga pelaksanaan munas dari kekisruhan. Kami hanya lihat aja ya jangan ada, katanya kan reformasi ya, ini cara-cara, maaf ya, ini cara-cara order baru. Hadil masih ingat gak? Kongres, PDI, di Medan, di Bali, intervensi menteri, ya. Masih ingat gak tahun, ini sekarang kita gimana nih, kita ingat-ingat, saya juga, saya ingat. PDI, di Bali, di Medan. Pernyataan Asim disampaikan saat berkunjung ke DPR, persyulaturahmi dengan sejumlah politisi. Tidak hanya Asim, polemik pelaksanaan munas Golkar juga dikomentari oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah. Sementara itu Zainal Bintang, politisi Golkar yang tergabung dalam Forum Penyelamatan Konstitusi Partai Golkar, setuju dengan pelaksanaan munas pada tahun 2015 mendatang. Kalau Forum Penyelamatan Konstitusi Partai, di mana saya ada di dalam, itu kita konsisten untuk menyelenggarakannya Januari 2015, sesuai dengan rekomendasi munas Pekan baru, dan sesuai dengan keputusan rapat Paledo DPR Golkar 13 November, kita konsisten. Pengamat politik Hanta Yuda menduga ada intervensi dari sejumlah tokoh politik Koalisi Merah Putih terhadap konflik di Golkar untuk mengamankan posisi Ical di tubuh partai tersebut. Sementara terkait sikap pemerintah, dia mengatakan itu merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya kekisuruhan pada munas Golkar di Bali 30 November mendatang. Golkar berpindah haluan ke koalisi mendukung Jokowi JK, maka KMP kan menjadi minoritas. KMP yang tersisa kan berarti Gerindra, PKS, PAN ya, tinggal itu. Sementara Demokrat sampai hari ini tidak jelas mengatakan di KMP atau tidak, dia penyeimbangan seluruhnya, jadi sudah selesai. Dan Golkar kita tahu memang memiliki kemampuan jam terbang politik yang relatif tinggi, dan yang memainkan bandul politik di KMP itu kan Golkar sebenarnya. Partai-partai lain, PKS, PAN itu menurut saya ya pelengkap lah, pemain apa namanya, bahkan beberapa partai tidak memiliki peran signifikan di KMP. Partai Golkar di bawah Ical saat ini merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih. Dengan menguasai 91 kursi di DPR, posisi partai ini sangat penting dalam menyokong kekuatan Koalisi Merah Putih di DPR.